Hai ketemu lagi dan saya Isan. Kali ini kita akan membahas cara setting permaling atau cara edit permaling yang ramah dengan SEO. Di demo ini saya akan menggunakan contoh di platform CMS WordPress. Oke kalau teman-teman sudah ini di contoh aja.xwz ini silahkan eksplorasi di websitenya teman-teman masing-masing. Login seperti biasa wp-admin. Ini saya sudah login. Kemudian ini ada beberapa cara. Kalau kita ingin permanen caranya bagaimana, kalau dia temporari seperti apa. Oke sekarang kita akan bahas dulu bagaimana sih sebaiknya. Di sini teman-teman scroll down saja sampai ketemu menu settings. Di sini ada tulisan permalinks. Nah klik permaling ini. Deportnya WordPress itu biasanya dia akan milih yang plain ini. Jadi contoh aja itu xyz yang p kemudian id-nya. Id ini bisa 123 bisa 2348 ini tergantung jumlah artikelnya. Nah artikel yang pertama biasanya dia akan jadi 1, 2, dan begitu seterusnya. Kemudian ini day and name. Nah day and name ini artinya di sini ini dia sebut tahun. Di belakang ini adalah judul artikelnya dia akan ambil di sini. Dia akan taruh di sini. Kemudian months and names. Nah name ini ingat name sama dengan judul artikelnya ya. Ini bulan. Kemudian ini teman-teman bisa lihat tahunnya. Kemudian ada bulannya di sini. Kemudian judul artikel. Sebenarnya kalau perbedaannya dengan ini apa? Nah kalau ini hanya tahun dan bulan saja. Kemudian yang day and name ini tahun, bulan, dan tanggal. Baru kemudian judul. Terus ada numerik. Nah numerik ini itu archive 123123 ini identitas dari artikelnya atau ID dari artikelnya. Kemudian ada postname. Nah postname ini dia hanya judul saja yang seperti ini. Jadi contoh aja .xwz slash judulnya. Kemudian kita bisa custom. Misalkan saya akan copy ini. Postname ini saya akan copy. Saya ingin misalkan tanggal atau tahunnya itu ada di belakang. Kemudian caranya bagaimana ya. Teman-teman misalkan ambil ini. Ini ada years. Nah saya paste tadi yang sudah saya copy itu. Kemudian saya paste. Di sini ada tulisan postname. Kemudian saya hapus ini slashnya satu. Oke. Ini ada years. Artinya dia akan contoh aja .xwz.com slash judul artikelnya. Kemudian years. Tahun publishnya. Month. Bulan publishnya. Kemudian judulnya. Oke. Kalau judul ini akan duplikat. Karena di depan sudah ada judul. Kita bisa hapus jadi seperti ini. Kemudian pertanyaannya mana sih yang paling bagus. Semuanya bagus di sini. Kenapa bagus? Karena basically. Itu search engine atau crawlernya search engine itu tidak punya masalah. Sekalipun teman-teman pakai plans. DN name and months ini. Tidak ada masalah bagi search engine. Search engine tetap mampu ngecrawl. Tetap mampu mengindeks. Hanya saja mungkin ini akan sedikit mereduksi CTR-nya teman-teman. CTR itu click through rate ya. Kenapa? Karena dia susah sekali untuk dibaca di search engine-nya. Karena dia akan tampil di sini. Ini kita browsing misalkan pakai keyword copy luar. Ini contoh saja ya. Nah itu akan tampil di sini nih. Kalau dia ribet tulisannya. Ini kan teman-teman sudah lihat nih. And bla 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 copy luar. Nah kalau dia ribet tulisannya di sini. Maka itu akan kurang ramah bagi pengguna ya. Jadi mereka tidak familiar ketika dia membaca. Dan dia akan tampil di sini nih. Coba bayangkan sekarang kita pakai ini. Ini tuh copy dash sebenarnya sudah bagus. Di sini sih sudah bagus semua ya. Kita pakai ini. Meskipun Bukalapak juga bagus. Text slash copy luar. Slash text copy luar. Sekarang kita akan pakai di sini ada samples ya. Nah ini saya akan custom structures. Kemudian saya save ini. Kemudian kita lihat di postnya. Saya klik sini saja. Ada post. Kemudian kita view. Ini teman-teman bisa lihat. Ada tulisan hello world 2002 10. Kalau teman-teman taruh seperti ini. Itu ribet banget kan. Dan dia akan jadi panjang. Nah oke. Sekarang kalau dia plain sebegini saja. Yang slash 123 tadi. Sekarang saya klik ini. Kemudian kita klik hello world ini. Lihat. Ini P sama dengan 1. Nah. Sekali lagi. Apapun bentuk formatnya. Itu Google atau search engine. Itu mampu untuk nge-crawl. Dan mampu untuk mengindeks. Jadi tidak ada masalah. Ini hanya preferensi untuk manusia. Biar mudah dilihat. Mudah dihapal. Dan mudah ditulis ulang. Ketika di-search itu nyaman orang lihat. Nah. Karena nyaman orang lihat. Jadi otomatis akan mudah untuk diingat. Untuk dihapal. Itu saja alasannya. Oke. Sekarang. Kemudian kalau begitu. Sesimpel mungkin dong. Iya. Sesimpel mungkin. Kalau sesimpel mungkin. Berarti kita akan pilih post name saja. Begini. Kalau ingin ada ID di belakangnya. Misalkan ada kebutuhan tertentu. Atau kita ingin tampilkan kategori. Misalkan kita punya produk banyak sekali. Dan kita ingin memberikan klasifikasi berdasarkan kategori. Teman-teman bisa taruh kategori di depan. Atau bisa taruh kategori di belakang. Umumnya orang taruh kategori di depan. Atau sebelum artikelnya. Seperti itu. Nah. Tapi. Kalau ingin mudahnya saja ya. Pakai ini saja. Slash post name. Bisa hapus slash di belakangnya. Jadi yang ada nanti. Contoh. Aja.xwz. Slash. Judul artikelnya. Ini. Kalau kita ubah di sini. Ini akan sifatnya jadi permanen. Setelah itu kemudian. Klik shift change. Nah ini akan permanen. Ini saya klik saja. Kemudian. Saya klik ini. Ini ada tulisan hello world. Jadi contoh saja.xwz. Slash hello world. Seperti itu. Kemudian bagaimana. Oke. Ini saya ubah kembali. Jadi misalkan. Bagaimana jika kita ingin mengubah. Postnya itu hanya untuk sementara. Artinya tidak semua post akan diberakukan sama. Tapi hanya post-post tertentu saja. Atau artikel-artikel tertentu saja. Ingin kita ubah permalingnya. Caranya kemudian bagaimana. Nah ini. Klik all post. Kemudian. Ini bisa dari new ya. Kalau kita mau tulis di sini baru. Bisa ada di sini. Tetapi. Kita akan ambil contoh dengan yang sudah lama ada saja. Yaitu hello world tadi ini. Kemudian teman-teman klik edit di sini. Setelah ini terbuka. Hello world ini terbuka. Atau tempat edit artikelnya itu. Dia sudah terbuka seperti ini. Teman-teman bergeser ke arah kanan. Di sini ada tulisan permaling. Ini scroll down. Pelan. Kemudian ada tulisan permaling. Nah di permaling ini. Klik yang drop downnya ini. Nah di drop down ini. Teman-teman bisa ubah. Ingat tadi ini saya kasih sampel. Tulisinya hello world. Nah ini kita ingin ganti misalkan. Jadi hello world ini kita ingin ganti jadi halo dunia. Halo dunia. Setelah itu kemudian. Kita simpan. Atau kita update di sini. Kita tunggu sejenak. Nah ini kemudian kita ini. Ya dia sudah berubah. Jadi contoh aja. .xwz strip atau slash halo strip dunia. So ini untuk temporary. Karena kalau yang permanent tadi itu. Pia setting permaling yang settings. Kemudian permaling ini. Nah kalau dia temporary. Ya pia postnya itu. Jadi itu caranya. So mana yang bagus. Sekali lagi bagi search engine. Atau bagi crawler. Itu sama saja. Mau dia seperti ini. Mau dia slash 123. Itu sama saja. Cuman bagi manusia. Atau bagi usersnya. Tentu sependek mungkin. Ini akan jadi lebih baik. Karena mudah mereka ingat. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Pembahasan kita mengenai permaling. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.